Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel-channel Ginanjar Vlogs tentang gaya hidup seorang pekerja IT Berbagi pengalaman, tips dan trik untuk kalian Kali ini kita perbaiki rantai motor Yang sudah kering banget dan karatan Kita cek, kilometer sudah 4100 Rantainya juga sudah kendor Nah ini penampakannya, rantai jelek Baik, awali dengan bismillah Semoga semua pekerjaan lancar, tiada halangan Sebelum dimulai, subscribe dan like ya Semoga youtuber Indonesia yang berkonten positif terus maju Jadi tonton sampai habis Karena ada pembuktian hasil implementasi perbaikan rantai ini Oke pertama kita buka pin rantai ini ya Untuk membuka rantai Lihat dari dekat ini pinnya Ada tiga bagian yang akan kita proses Untuk membuka rantai ini Kita butuhkan tang model seperti ini Oke kita buka bagian pertama Oke pelan-pelan aja Sudah tergeser Sudah tergeser Lalu kita cabut Nah ini pinnya Ini pin bagian penguncinya Lalu kita cabut pin bagian penahannya Karena sudah tergeser Kering jadi agak kering Jadi agak keras ya Harus kita Guclak Kita goyang-goclak Kita goyang-goyang seperti ini Kita paksa dulu Oke ini pin bagian penahan Oke kalau sudah ini Ini dia pin bagian penyambung rantai Oke Kita lepaskan dari gear Oke pelan-pelan aja Jangan sampai bikin lecet Swing arm atau velg motor kita Nah ini dia Lanjut Kerja di atas alas ya Supaya tidak menambah pekerjaan Tidak merusak lantai Kita pasangkan Ketiga pin ini Supaya mempermudah Proses kita Untuk memperbaiki Rantai ini Baik sudah siap Kita rapikan rantainya Seperti ini Nah tujuannya untuk mempermudah kita menyikat Ini sikat kawat ya Harusnya beli yang baru Biar lebih bagus Kita sikat Harus tega Harus kencang Harus kuat Sikat terus Sampai Warna yang dominan coklat tersebut Alias karat Dia lepas dari permukaan besi Atau rantai ini Terus sikat dengan kencang Kita balik arah Supaya tumpuan tangan kita lebih Mencengkram Rantainya Terus sikat Jangan menyerah Lanjut bagian Baliknya Sikat terus Jangan melemah Terus Jangan cepat bosan Kalau ada rintangan Harus siap Oke Sudah dirasa cukup Siapkan kuas Tiner cuci Yang murah Seliternya paling 14 atau 16 ribu Tuangkan ke dalam bejana Tutup kembali ya Kerja harus rapi Kita cocol Oleskan Terus oleskan Seperti Menyajikan Ikan bakar Di atas panggangan Kita oles Dengan penuh Suka cita Oke Balik Kita bayangkan Ini ikan yang akan kita panggang Oles lagi Lanjut Sampai dia Terlihat Akan bersih Dari Serbuk Serbuk Deposit Hasil kita sikat kawah tadi ya Oke Terus Oke Dirasa cukup Nah Lanjut Kita Jemur dia Saya menggunakan ini ya Besi Untuk mengaitkan Nah Jadi nanti seperti ini Oke kita kaitkan dia Nah ini dia Kita diamkan dia Sekitar 15 menit Nah ini kompresor Dan ini spednya Sped yang tidak terlalu besar Ukuran sedang Saya memakai kompresor Karena semburan udaranya Lebih stabil Tapi kalau kalian Punyanya Cat semprot kaleng Ya Sah-sah aja Ini cat dasar Atau primary Ukuran 1 kilo Kalian beli aja yang Cuman 1.4 ya Ini harganya sekitar Rp70.000 Warna Abu-abu Cat dasar ya Tanpa Hardner Nah ini Cat hitam Ini juga 1 kilo Ini harganya Sekitar Rp75.000 Ya Hitam Glossy ya Jangan yang Dope Oke Nah ini Glossy Saya pakai Blinken Ini ada Campurannya Yang satu Ini Hardner Yang tadi itu Gelnya ya Ini harganya Sekitar Rp90.000 Ini Tinner Ini yang biasa Per liter Rp14.000 Kamu beli yang Bagusan ya Kita mulai Dari Cat dasarnya Aduk dulu Biar Cat dalam Kondisi Merata Di dalam Kaleng Oke Seperti ini Saya Bikin Campurannya Satu Banding Dua Jadi Satu Cat dasar Duanya Tinernya Oke Cukup Tuangkan Kedalam Spatnya Semua Aja Oke Lantai Siap Kita semprot Posisinya Yang enak Jangan lupa Kasih Alas Biar Rapi Spat Harus Kondisi Bersih ya Nah ini Kita ukur Dulu Kita tes Seberapa Anginnya Dan Seberapa Asupan Cat Yang kita Mau Sebisa Mungkin Angin Distel Paling Rendah Supaya Cat Fokus Ke Rantai Saja Oke Oke Kita semprotkan Tipis Aja Jangan Terlalu Napsu Jangan Terlalu Tebal Karena Kita Akan Mengulang Pengecatan Dua Kali Setiap Jenis Cat Yang kita Implementasi Balik Ke bagian Sebelahnya Ulangi Prosesnya Sabar Dan Jangan Terburu-buru Jangan Napsu Nah ini Kamu Catnya Bagian sini Aja ya Bagian Dalam Ini Gak 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 Saya ulangi Prosesnya Ini Yang kedua Setelah Didiamkan Sekitar 15 Menit Oke Cat Dasar Sudah mulai Mengering Sekarang Cat Hitamnya 1 Banding 2 Nah Segini Tuangkan Tinernya Ternyata Cat dasar Tadi Sisa Sebanyak Ini Tuh Tuh Udah Full Udah Bagus Udah Rapi Masih Sisa Banyak Jadi Cat Hitamnya Nggak usah Banyak Banyak Kita Masukkan Cat Hitam Sekarang Kita Semprot Ingat Santai Aja Yang Penting Merata Jangan Sampai Ketebalan Karena Akan Luber Kalau Sudah Luber Makin Ribet Aja Balik Ke Sisi Sebelah Lakukan Hal Yang Sama Selain Pakai Serun Tangan Karet Jangan Lupa Masker Oke 15 Menit Sudah Berlalu Ini Pengulangan Lapisan Kedua Ulangi Seperti Proses Sebelumnya Pengecatan Cat Hitam Sudah Selesai Ternyata Masih Ada Sisa Juga Berarti Kita Lebih Sedikit Lagi Untuk Pernis Nanti Atau Clear Nanti Atau Glossy Nanti 15 Menit Berlalu Sekarang Kita Glossy Atau Finishing Ini Hardner Kita Masukin Sedikit Aja Lalu Gelnya Satu Banding Satu Dengan Hardner Tadi Baru Kita Masukkan Thinner Sedikit Ulangi Proses Semprotkan Dengan Merata 15 Menit Berlalu Kita Ulangi Prosesnya Lagi Dan Ini Yang Terakhir Sebentar Lagi Selesai Widi Mengkilap Coy Tuh Lihat Hasil Finishing Glossy Tadi Rantainya Mengkilap Tuh Kita Jemur Dua hari Mantap Nah Dua hari Sudah Berlalu Kita Pegang Pegang Dia Udah Nggak Cepel Udah Kering Menyeluruh Tetap Mengkilap Seperti Habis Dicat Kemarin Gimana Cakep Oke Proses Terakhir Pelumasan Jadi Kita Kasih Dia Yang Licin Licin Ini Dia Oli Baru Jangan Pakai Oli Bekas Yang Udah Hitam Nah Ini Bejananya Wadahnya Nih Kita Pakai Untuk Merendam Rantai Ke Oli Kita Taruh Sini Terus Ini Jangan Lupa Nih Harus Ada Tali Buat Kita Gantung Soalnya Nanti Dia Oke Kita Tenggelamkan Dengan Oli Nah Seperti Itu Oke Kita Tunggu 15 Menit Sudah 15 Menit Kita Angkat Kita Tiriskan Nah Kita Tiriskan Sambil Kita Gantung Kayak Gini Tuh Di Bawahnya Bejana Yang Tadi Biar Olinya Pada Tumpah Kesini Oke Dua Jam Telah Berlalu Tuh Udah Nggak Terlalu Becek Oli Udah Enak Supaya Nanti Oli Nggak Melental Mental Pas Kita Pakai Motornya Ya Biar Makin Afdal Jadi Kita Selubungi Dia Pakai Kain Seperti Ini Biar Makin Kering Oke Kunci T10 Ini Buat Buka Cover Gear Depan Soalnya Kalau Masang Kita Harus Buka Cover Tapi Kalau Buka Rantai Nggak Usah Buka Ini Oke Kita Buka Pelan Pelan Ya Ini Tiga Pin Yang Harus Kita Pecah Dulu Pelan Pelan Yang Sabar Karena Kondisinya Kita Nggak Mau Lecet Lagi Ini Udah Rantainya Kelimis Pin Pengunci Udah Tinggal Pin Penahannya Pelan Pelan Pin Penahan Udah Oke Pasang Dari Gear Depan Nah Ini Melewati Atas Swing Arm Pelan Pelan Oke Slap Slip Dikit Selamat selamat menikmati selamat menikmati harus kita tarik dia ya supaya sesuai dengan batas toleransi kekendurannya nah ini ring 14 dan yang ini ring 17 oke kita mulai ya kita kendurin baut as rodanya ini agak butuh tenaga besar oke udah kendur baru ini kunci 10 dan kunci 12 12 di depan 10 di belakang kita kendurkan baru kita kencangkan baut 12 nya nah baru kita cek udah cukup toleransinya atau belum nah ini sudah cukup baru baut 10 nya kita kencangkan dengan cara menahan baut 12 kita kencangkan di baut 10 nya lakukan hal yang sama dengan as yang di sebelah sana oke sama finishing tinggal kita kencangkan baut as rodanya dengan penaga yang sangat besar biar aman alhamdulillah hirobil alamin pekerjaan kita berjalan dengan lancar dan hasilnya seperti ini mantap ini sebelum dan sesudahnya seperti itu oke this is the moment of truth jadi saya bikin tutorial gak kaleng-kaleng ini sudah saya research nah ini rantai yang hasil kita kerjakan masih tetap bagus kilap padahal ini sudah menempuh jarak yang cukup lumayan kita lihat ya tuh 4.783 kilometer yang sudah kita tempuh dari sebelumnya adalah sekian tutorial dari saya selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati